musik 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 hei balik lagi nih sama channel gua apa namanya ya indra bukti official ya ada lucita eh lucita luna maya tapi lucita luna udah bukan lucita luna namanya luna lisa luna lisa ya mukanya dirubah-rubah aduh dada aja lu gak berniat untuk merubah muka lu? belum sih kok belum? berarti mau dong? gak apa-apa maksudnya gua i don't against plastic surgery ya maksudnya kayak mulut gua ya itu hak setiap orang mau merasa pedih dengan tetap gak apa-apa ya gua gak tau sih mungkin gak tau mungkin kalo dada gua kayak ini facelift lebih kepada maintain ya jadi gak berubah ya kalo dia kan berubah banget tuh gak tau sih gua kayak hidung urus gak tau sih kayak kena turut ini kan ya maksudnya biasa aja gua bukan iya mancun tapi kan bukan yang orang kalo bule tuh kan lebih mancun kakak gua dua-duanya tuh mancun banget gua gak tau kenapa gini aja udah cantikan alam bukan aduh makasih cuma gua tuh selalu beraya kalo hidung gua lebih mati cuma gua gak berani kalo gua berubah hidung kalo kata orang hidung tuh kalo yang moda-moda bulat itu katanya hoki iya iya nah bener nah ini dia seorang luna yang hoki banget ya bukan lagi dulu kita kenal masih jaman-jamannya tahun 99 ya dari cover girl akunnya top guest Anika Ayas itu apa sih yang buat lo mau ikutan acara itu tuh disuruh orang apa lo pengen? suruh temen sekelas gue untuk kejigitannya gitu gua dirim kayak ke majelah gadis sama majelah aneka terus yang dapet? di aneka, lu menang itu juara? juara tiga kan? favorit yaudah sebenernya gua ngirim-ngirim aja sama temen gue gak bisa terus kena temen gua gak ngirim bodohin gua juga bingung waktu itu kembali dan bali tuh kiri dari bali kan gadis bali terus foto dulu gua ke kiri kanan gitu ya sendiri gua foto itu gak ada yang ngantin gua makanya pas waktu akhirnya kita kenalan di aneka terus lu kita sempet deket ya kita main bareng terus lu semakin sibuk semakin jadi artis kan susah ya gue dengan modeling gue waktu itu lu presenter seteralitri ya betul macem-macem lah dulu jadi memang jadi apa ya tapi tiap ketemu selalu ya itu dia dan selalu baik dan selalu lu juga lu tuh gak pernah berubah dari lu gua gak pernah liat lu kayaknya marah gua gak kalo gua kan sering ya kan perempuan ya gitu ya waktu kecil tuh kayak beban gue nah itu juga kayaknya ya apa beban dan waktu masih kecil juga merantau jauh dari waktu terus kayak dapet beban tuh kayak gini 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 tapi sekarang apa yang buat lu jadi semakin lebih biaya itu dia juga bilang jadi sempet kita di acara tadi kan lebih wise kayak gini emang akhirnya memang jadi berbeda sih karena gini ya dulu kan lu sorry pas lagi di dasyat lu kan wow gitu siapa sih yang kena luna pedang pedang jadi gini juga tapi gua selalu di laut gua tuh sebenernya gak enggak 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 gua tuh penyendiri karena kenapa gua itu jadi dulu itu gua itu minggu waktu itu hanya lebaran sama dua minggu dalam setahun minggu ketemu minggu setiap hari jadi gua hidup dasyat gua sudah di smartphone gua sudah di feel gua sudah di iklan apa-apa selamanya gua tuh tiap hari tiba-tiba 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 jadi lu kebayang dong bertahun-tiba itu kayak full of work sebenernya pilihan gua juga tiba-tiba 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 sisi-sisi nah tiba-tiba tiba-tiba ya terus ditampai juga mungkin gua punya apa ya di personal virtual apa ya personal relationship gua juga ups and down maksudnya rollercoaster juga, jadi gue tuh gak ada, gue tuh gak bisa menghandle itu semuanya jadi gue tuh kayak gini, misalkan ntar capek dan gue pusing pasal pribadi gue, terus udah gitu capek dan apa jadi mungkin orang yang ketemu gue tuh gak pleasant gitu, kayak bayu galak pokoknya gue emang udah cetakannya galak ya, cuma waduh tuh kayak, jadi kayak gitu tapi pertama gue ketemu lo, enggak setelah menerima semua ini, gue gak kuat, dan gak kuatnya gue adalah gue penem dan ya akhirnya jadi kelihatannya bitter dari aura, ini kayak galak, kayak apa tapi setelah berjalannya waktu, makanya gue tuh gak pernah nyesel dengan apapun jerak dan terjadi gitu gue gak pernah nyesel, walaupun keharian hancur, walaupun reputasi dianggap orang jelek, atas, segala macam but i think every single, apa ya, think atau every single moment yang terjadi lakukan gue dari kemarin, namun menurut orang itu musibah, air, jelek, apa segala macam for me, it's a blessing kalo buat gue tuh bersemangat kenapa, gue bisa belajar banyak tentang hidup, tentang pertemanan, tentang bisnis, tentang life in general kalo ternyata, oh, dang, 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 dang terus kemudian akhirnya kita jadi sadar itu udah, hidup tuh ternyata bukan perkesannya menyepelekannya oh gini-gini aja, tapi gini-gini aja tuh maksudnya masalah, ada happy, terus nanti ada ini, ada ini, ada kejadian ini, eh terus happy lagi, eh terus itu kan rutinitas yang akan selalu ada, mungkin sekarang gue lagi happy mungkin minggu depan gue akan ada masalah, gue gak tau apa masalah gue yang mungkin masalah, bisa keuangan, pertemanan, masalah di kantor, masalah, ya anything jadi pengalaman belum mikir lu ngapain, lu sibuk mikirin ya, uuuuuh, pas aluuh, gitu karena gak punya pengalaman, gak ada gak punya channel dan gitu gak punya gak bisa mengkontrol bagaimana mengatur dan mengkotak-kotakan masalah, mana-mana kerjaan, dan lain-lain pengalaman masih cukup baik betul, betul, dan sekarang kira banyak banget pengalaman yang didapatkan, dan kira ini gak buat lu jadi semakin apa namanya saat ini udah bisa lebih baik sekarang gue ya saking, ya mungkin orang bilang gue wise gitu ya gue wise karena gue sekarang itu gue tipe orang yang kesannya bodo amat cuek karena I don't want to judge people less judging less judgement to something yang gue kan pernah macem-macem gitu, gue gak digilang wah, ya begini, ya begitu terus gue kalo ada orang nih misalkan ngomongin satu orang atau bully satu orang di sosial murid gue tuh cuman gue gak akan berpikir negatif tentang orang itu atau gue orang itu ya gak membullyinnya tapi dalam pikiran kita lagi sama temen ngomongnya gitu, gitu gue pasti oke di obokan tapi gue selalu mikir masih yang ber, pasti lagi gitu, gitu pasti ngasih kan itu selesai semuanya ya, ya jadi, gue harus menerima the whole story gak cuman tinggal servicenya, perempannya bukan aja dan juga kayak, gue selalu berusaha untuk mencoba seorang orang ada di posisi mereka karena gue tahu, gak enak karena masalah gak enak terus, ya punya orang kan pasti akan selalu gila pasti akan selalu kadang-kadang ada begonya kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mereka tuh melakukan hal yang di luar umumnya kita lah gitu tapi apakah berarti dia orang yang jahat atau dia orang yang yang bagaimana ya banyak faktor gitu agak dia udah makin didikan orang yang terperas atau gimana jadi dia melakukan pemberontakan makanya orang aja siapa tau dia juga punya buka dan trauma yang dia gak bisa handle jadi makanya outcome seseorang tuh kadang bisa beda-beda jadi karena gue belajar banyak dengan pengalaman gue sendiri akhirnya gue memutuskan karena ternyata manusia ya semua manusia tuh pada perasaan ini boleh kok tapi pengalaman yang jahat itu jahat itu dalam arti kalau melukai perasaan orang karena di luar apa yang diharapkan dan di luar apa yang diharapkan dan di luar apa yang diharapkan nah ini yang lagi rame nih di apa namanya tiktok juga nih jadi banyak yang apa mengkait-kaitin ini tentang Mayang lu sempet wawancara dia ya Mayang belum puji Pak B adiknya si Bibi oh itu Mayang belum pernah pernah gitu kan itu pasti yang gila sih maksudnya what do you think? lu sebenernya gak mau terlalu komen ya tapi kalau betul untuk menerima pemberitaan dan apa ya pandangan yang seperti kebanyakan yang diberikan oleh orang sakitnya i don't think she decided dan aksi gak walaupun sebenernya tidak juga membenarkan apa yang dia ya tapi kan mungkin alasannya dia melakukan hal itu yang kadang-kadang kita kan gak tau mungkin ada faktor apa yang terpaksa atau atau mungkin dia alternatif gitu-gitu gitu dia harus beraksinya seperti itu itu kan banyak hal dan for me mungkin itu salah satu bentuk defensifnya sebagai perusahaan dan dan indian dia biarin yang memilih itu sama manusia jadi intinya apa ya itu jangan judge jangan judge gitu ya apapun gitu gitu gak sih gue gak terlalu suka berkebihan kecuali kecuali memang itu udah kena keperasaan gue oh gitu nyentuhnya gue langsung gue boleh berargumen dengan berargumentasi atau melakukan defense gue mekanisme defense gue sebagai manusia kalau dia menjentuh perasaan gue kalau perasaan gue enak jadi kesel ya gue punya hak untuk melakukan sesuatu tapi kalau orang tanya kan gak ada gue nya kan gak secara langsung tapi gue kalau perasaan gue kayak kadang-kadang dalam hati aja sekalian ini iban kadang-kadang gue tuh kayak muka kan banyak kasus-kasus gitu kayak yang sering tegam atau berapa ini anak-anaknya itu cuma tapi tapi udah jadi ya ini sama sini ini capek tapi berat banget tapi beneran gue kayak gitu lah class judgment aja class judgment aja itu ya ini pelajaran hidup banget dari solangan luna yang akhirnya kita udah berteman cukup lama dan kadang berdua tahun berdua tahun ya gitu loh walaupun ya gue selalu mantau gue juga mantau oh mantau lu lah soalnya sekarang kan sahabatnya melani, ricardo soalnya gitu biwet teman-teman kita juga sih ya itu apa ya cewek-cewek wah eh biwet iya iya satu cuma paling jarang ketemu oh jangan ketemu karena cowok jadi lo apa namanya sekarang itu kayak punya geng? enggak juga sih sebenernya bisa dibilang gitu kayak lo punya geng lo atau gue gak terlalu suka menyebutkan geng gitu karena kalau geng tuh kayaknya cuma lo doang yang bisa masuk enggak gue berteman dengan cermang gue cuma memang deket lagi saat ini ini adalah orang-orang yang punya pemikiran dan cara pada hidup dan cara kalau ketemu tuh ah enggak terlalu ngomongin pasti ngomongin diri sendiri ya hidup tuh ternyata gini dengan masalah-masalah kita ya jadi kayak ini ya kayak grup tau enggak grup perang tua tuh lagi masalah gitu ya terus ada solusi di situ? enggak ada jadi buat apa tuh? siap ketemu masih sama masalahnya masih berbaban-baban galap berbaban-baban galap tapi jadi dia semua manusia galau ya tapi seru aja lo bikin apa tuh kayak semacam apa tuh kayak web series ya ya namanya juga punya temen artis semua yang kita utilize lah ya iya dipergunakan ajak-ajak sih boleh-boleh nanti ya kalau lanjut season 2 ya iya amin oke lun thank you so much ya sama sampai for having me di acaranya jangan lupa nonton lu night itu jadi seru banget tadi gue ngerasa nyaman banget ada disini jadi emang lebih apa ya lu ngegali lu disini ya berbeda ada beberapa talk show yang lain maksudnya apa ya ini gue ngerasa kita tuh di dimanusiakan harus diberikan kesempatan kita wanna know Ya lucu masuk ya dimana yang bisa kita masuk Karena sebenernya aku bukan pelawan Betul, tapi bisa lucu loh ini orang ya Ya kadang-kadang kalo lagi nyampe, kalo ga nyampe juga gue diem aja sih Aduh, kapan nih gue gitu Pokoknya jangan lupa saksikan ya di RTV ya nanti ya Thank you so much Lunai, jam berapa tuh? Sabtu Minggu ya? 10 malam 10 malam, Sabtu Minggu Ga mau coba ganti info hostnya Udah ngapain ganti, lu bikin acara aja sendiri nih Iya bener-bener, tolong dong Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax